Review Materi Arsitektur Eklektisme Eklektisme dalam arsitektur sudah ada sejak lama, misalnya pada zaman Renaissance, di mana alaman-elemen Romawi seperti kolom, ornamen, dan lain-lain digabung dan ditambah dengan unsur-unsur kaida dan bentuk baru, demikian juga, arsitektur Romawi telah mengambil unsur-unsur Yunani, digabung dan dikembangkan menjadi bentuk baru, seperti pada bangunan Santa Maria della Selle, Venice Renaissance. Dari sejarah dan ciri pengulangan bentuk-bentuk lama, Eklektisme sering disebut sebagai post-Renascence, neoklasik, dan kolonial. Saat itu dapat dikatakan belum terlalu banyak pilihan dan pencampuran masih terbatas, terikat pada kaida-kaida klasik. Oleh karena itu, dalam kajian perkembangan arsitektur sering disebut sebagai neoklasik, neoklasik internasional, karena sudah berkembang di seluruh dunia. Arsitektur modern mulai berkembang pada abad 16 di Eropa, dimulai dengan Eklektisme. Selain karena kejenuhan terhadap pola klasik lama, juga karena semakin banyak pilihan untuk digabungkan atau diulang, tetapi dalam pola, konsep, dan bentuk yang baru. Arsitektur Eklektisme pada abad 19 mengandung rasa sentimen dan nostalgia pada keindahan gaya masa lampau. Eklektisme tidak selalu menggabungkan, terkadang hanya menerapkan salah satu gaya saja, tetapi dalam bentuk sistem konstruksi, fungsi, dan sisi konseptual. Faktor-faktor penyebab timpannya Eklektisme Yang pertama, masyarakat cenderung mengalami kejayaan, rasia ekonomi, dan imperialisme kaum lebih sentengah, yang disebut sebagai kaum murjuis. Yang kedua, ketidakantraman ini pada pergantian abad 19-20 mencari obat dan gerakan gaya yang disebut Arnofeo. Yang ketiga, tugas arsitekt terlanjur dipersebutkan menjadi alih dekorasi. Akhirnya, karya-karya arsitektur menjadi tidak berkembang, tidak dihasilkan karya-karya lain, tidak monoton. Yang keempat, adanya mental pencipa yang menimbulkan dualisme yang tragis yang mengingat bahwa manusia barat kreatif. Dualisme antara setika bahkan kemacetan cipta karya arsitektur dengan dinilika, serta sukses luar biasa dari alam dan teknologi. Ciri-ciri arsitektur ekletisisme Yang pertama, pengelangan bentuk-bentuk lama. Yang kedua, memadukan unsur-unsur dalam bentuk sendiri dan dikembangkan menjadi bentuk baru. Contohnya, British Museum di London dan Arc de Triomphe di Littwail, Paris. Studi kasus bangunan Hotel Indigo Bali Berlokasi di Jalan Camplung, Tanduk Nomor 10, Seminyak, Kuta, Bali. Hotel ini mengusung desain tradisional Bali yang terintegrasi secara seksama dengan jiwa modern eklektik sebagai pencerminan dari kawasan seminyak. Hotel ini memiliki 270 kamar suit yang luas, dengan desain unik bergaya eklektik dengan sentuhan detail dari kearifan lokal. Barpaduan tradisional Bali dan penggunaan material modern memberikan pengalaman yang otentik dengan penekanan lebih kepada interior. Salah satunya, konsep galeri bernuansa lingkungan dan musik house. Karya seni buatan siniman lokal yang menghiasi ruangan serta fasad garis geometris interpretasi dari songkit yang modern membuat desain bangunan ini mempengaruhi seluruh pengalaman saat menginap. 19 unit villa yang dimiliki resort ini didesain dengan mengimplementasikan konsep filosofi lokal Tri Hita Karana atau keseimbangan hubungan antara personal dengan Tuhan sesama mahluk hidup dan ibu pertiwi dan juga menampilkan kesejajaran antara desain kontemporer dan lobby hotel memiliki struktur tinding berundak yang terinspirasi oleh metode lanskap bercocok tanam khas Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!